Kekayaan alam dan keanekaan ragaman hayati di Indonesia tentu tidak perlu diragukan lagi. Pemerintah juga telah memberikan sejumlah perhatian khusus bagi tanaman, khususnya tanaman obat dan juga tanaman rempah yang ada di Indonesia. Daya tarik utama dari tanaman obat dan tanaman rempah adalah dari industri yang sudah mulai berkembang, baik itu industri farmasi, kemudian juga ada industri kosmetik, hingga jamu yang juga berkembang di tanah air. Tapi bagaimana dengan perkembangannya sejauh ini dan apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian? Kita akan berbincang langsung dengan Pak Fajri Jufri di sini dan ada Mbak-Mbaknya juga. Salam sehat semuanya. Pak Fajri, kita boleh ngobrol sebentar sama Pak Fajri ya Mbak? Pak Fajri, ini menarik banget nih. Kita di sini bisa melihat beragam jenis rempah dan tanaman obat yang dimiliki oleh Indonesia. Ini seperti taman mininya ya, bisa kita lihat tanaman rempah dan juga obat yang ada di Indonesia, dikumpulkan di sini. Ada berapa jenis tanaman sih Pak? Jadi Mbak Luzia, kita berada di kawasan wisata ilmiah Balai Tanaman Rempah Obat. Di tempat ini kita koleksi kurang lebih 400 jenis tanaman rempah dan obat. Nanti bisa kita lihat ini Mbak, ini bakung ini, ini untuk bisul, borok, analogesik dan sebagainya. Dan ini jadi tempat pembelajaran stakeholder kita, mulai dari taman kanak-kanak sampai yang paling diwasa untuk melihat seperti apa potensi tanaman rempah obat yang ada di Indonesia. Ada 400 nih Pak ya, tapi ini apakah dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Berauke atau dari tempat-tempat khusus sebenarnya yang bisa memiliki tanaman obat dan juga rempah sih Pak? Ya, ini kita koleksi dari berbagai wilayah di Indonesia. Tentunya kan masing-masing provinsi keopaten punya tanaman rempah obat yang spesifik di setiap wilayah. Kalau kita bicara dari Sabang, Aceh punya tanaman rempah khusus, di sana kan banyak jenis juga. Di Papua, ada sarang semut, ada buah merah dan sebagainya. Dan lain-lain di Jawa ada jamu-jamuan dan semuanya. Ini kita coba koleksi di sini. Sehingga ini representasi tanaman rempah obat yang ada di Indonesia. Dan ini kita perbarui tiap tahun. Jadi ini ada mulai dari pemeliharaan tanamnya sampai panen, kita terus perbaharui. Sehingga dari sini kita bisa memperbanyak itu untuk perbanyakan ke petani dan setelah kita seperti itu. Tapi kalau misalnya secara khusus nih Pak, daerah-daerah di Indonesia. Ada 30 provinsi yang ada di Indonesia yang kemudian sudah diperlihatkan juga tanaman rempah dan juga obat yang ada di sana masing-masing Pak. Tapi kalau untuk wilayah-wilayah tertentu Pak, misalnya di provinsi, di Jawa sendiri, apa sih yang menjadi unggulan? Dari masing-masing provinsi, apakah ada Pak? Ada tentunya, pasti ada. Kalau di Jawa kan jamu itu warisan budaya kita. Jadi kalau kita bicara tanah obat herbal sebenarnya itu kan orang herbal bisa dari mana saja. Bisa dari China, bisa dari Arab, bisa dari mana. Tapi kalau orang bicara jamu, itu identitas bansa kita. Pasti terbayang di pikiran kita, bicara jamu pasti bicara temulawak, jahe-jahe, kunyit, dan sebagainya. Kepulaga, dan sebagainya. Dan ini sudah menjadi identitas bansa, jamu. Oleh karena itu, tanaman obat yang ada di seluruh Indonesia dengan variasi. Kita sebenarnya Indonesia ini termasuk negara kedua terbesar biodiversitas tanaman rempah obat. Di dunia ini ada 40 ribu jenis yang sudah diidentifikasi tanaman rempah obat yang ada faedanya untuk manusia. Dan dari 40 ribu itu, 19 ribu sudah diketahui, kurang lebih 9 ribu yang sudah diidentifikasi, sudah diisolasi kegunaan untuk berbagai macam keperluan manusia. Bisa untuk kesehatan, bisa untuk kebugaran, bisa untuk kosmetik, dan sebagainya. Ada sekitar 9 ribu nih Pak ya, 9 ribu tanaman obat. Tapi itu belum seluruhnya bahkan ya Pak ya? Iya, belum. Belum, yang baru, yang dari 40 ribu itu mungkin bisa lebih dari itu. Karena kan kalau kita lihat Indonesia, kan di daerah tropis dia ini. Daerah tropis ini, Indonesia dari Sabah sampai Merauke ini keanekaragaman sumber daya genetik taman rempah obat kita sangat banyak. Dan saya yakin di wilayah Papua, di Kalimantan, masih banyak tanaman khususnya obat ini yang belum terempat terekspos, belum terempat diidentifikasi. Sampai sekarang, oleh karena itu memang perlu kita dorong ini sehingga tanaman rompah ini tidak hanya jadi potensi, tapi bisa bermanfaat untuk meningkatkan kejadian tanaman pertanian kita tentunya. Paling tidak untuk menambah divisa negara seperti itu, Pak. Apa saja sih kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk saat ini? Iya, Kementerian Pertanian di bawah Badan Penelitian Pengembangan Pertanian, kita punya pusat penelitian tanaman perkebunan. Tiba pusat penelitian perkebunan ini membelahi yang ada sekarang di sini, Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat. Kita, Lidbang ini menyiapkan dari kulus sampai hilir. Jadi kalau bicara mulai dari budidayanya, penyiapan benih bibitnya, kita menyiapkan benih tanaman rempah obat yang terstandar dan tersifikasi. Kita biasanya menyiapkan itu sampai dengan budidayanya. Bagaimana budidayanya tanaman kunyit yang baik, bagaimana budidayanya tanaman jahe yang benar, sampai pas kepanennya. Kita siapkan di Balai Tanaman Rempah Obat ini. Baik Pak, sekarang kita mau coba lihat ke pusat penelitian untuk ekstrasi dari tanaman obat dan juga rempahnya. Bisa ditunjukkan? Nanti kita lihat ada di sana, di pusat laboratorium pengujian ekstrasi tanaman rempah obat kita. Oke, siap Pak. Kita akan kembali usai jeda tetap lho bersama kami. Pak, sekarang kita sudah ada di labnya nih Pak untuk lihat proses selanjutnya dari bahan mentah tadi untuk diolah kemudian di sini Pak. Boleh diceritakan nggak sih Pak untuk pengolahannya seperti apa nih prosesnya? Jadi ini lab pengujian ini. Jadi ini untuk mengetahui bahan aktif yang ada di dalam tanaman yang kita mention tadi itu. Jadi kalau umpahama contoh jahe, nanti apa sih bahan kandungan aktif, senyawa aktif yang ada dalam bahan aktif itu yang untuk obat, tanaman obat itu. Di dalam jahe kan ada seratnya, ada abunya, dan kandungan yang lain. Ini prosesnya sebenarnya nih, menyuling, destilasi, dan sebagainya. Termasuk mengetahui kandungan-kandungan apa yang ada di dalam bahan aktif yang ada di dalam setiap bahan tenaman obat yang ada di Indonesia. Nah di sinilah diuji semua kandungan bahan aktifnya apa. Sehingga kita akan tahu mana nih bahan aktif yang bermanfaat untuk kesehatan, untuk kosmetik, dan sebagainya. Di tempat inilah dilakukan pengujian. Seperti itu Pak. Nanti hasil turunannya akan beda-beda. Ada yang bentuk cairan, ada yang bentuk seperti ini ya Pak ya? Iya. Ini proses selanjutnya. Setelah kita tahu bahan aktifnya, kita bisa dalam bentuk folder, bisa dalam bentuk cair, nanti setelah di ekstraksi tentunya. Proses ekstraksinya kira-kira mau akan waktu berapa lama nih Pak untuk sampai? Kalau seperti contoh minyak ciri, minyak serai, wangi itu, itu perlu waktu 6-8 jam proses ekstraksi, destilasinya itu. Sampai kita tahu kandungan citronella yang ada di dalam seri wangi itu. Nah setelah tahu kandungan bahan aktifnya, itu kan untuk menjadi bahan jadi, produk jadi itu biasanya gabungan dari beberapa. Jadi bisa dari seri wanginya, bisa ditambahin, bisa dikasih mentol, dan lain-lainnya. Tergantung kebutuhan kita. Ini untuk apa? Contoh kalau sumpah sama ekaliptus yang kemarin kita dapatkan itu, tadi ada dari minyak ekaliptusnya sendiri, ada dari serehnya, kita pakai citronellanya, dan kita tambah min, dan sebagainya. Komponen yang saling menguatkan, segitu bisa jadi tanaman obat. Pak, untuk di Indonesia sendiri, ada berapa banyak sih lab seperti ini yang bisa memproses produk-produk tadi sampai ke bahan-bahan yang sudah bisa di, kita lihat nih, sudah dipisahkan bahan-bahan aktifnya tadi? Badan Lituang Kementerian Pertanian, secara nasional kita punya lab kurang lebih 164 lab yang tersebar di seluruh Indonesia. Cuma, dari 164 itu memang tidak semua yang kita didikasikan untuk pemujian bahan aktif senyawa-senyawa untuk tanaman obat. Ada beberapa saja yang ada di Indonesia, ada di Sumatera Barat, ada di Medan, dan beberapa tempat. Ini termasuk salah satu yang agak lengkap di Balai Penelitian Tamar Rampau Obat ini untuk melihat kandungan senyawa. Karena memang tugas dari Balai Penelitian Tamar Rampau Obat ini memang khususnya terkait dengan tanaman, 2C-nya ini, 2C-nya itu terkait dengan tanaman dan Rampau Obat. Jadi mulai dari penyiapan di hulunya, kita menyiapkan benih bibit yang terstandar, tersertifikasi, itu disiapkan dari sini. Itu ada namanya unit penangkar benih sumber, itu kita siapkan untuk dibagi ke petani, terhadap pengembangan. Nah, di hilirnya, kita bantu dalam bentuk ini. Jadi semua produk-produk UMKM itu, sebelum mereka jual ke masyarakat, kan harus tersertandar dan tersertifikasi. Ini menjadi bagian tugas kami ke depan, setelah Balai Penelitian Tamar Rampau Obat bertransformasi, menjadi badan standar sistem pertanian, itu yang akan kita kerjakan. Makanya nanti ke depan lab ini kita akan tingkatkan, sehingga semua kandungan senyawa aktif yang ada di tanaman rempah obat itu, kita bisa buat standarnya. Standar yang kualifikasi, yang memenuhi standar mutu, baik domestik, lokal, maupun internasional. Nah, itu yang akan kita lakukan ke depan. Oleh karena itu, lab ini akan menjadi penting. Kalau kita ingin berjaya terkait dengan tanaman rempah obat, tanaman obat herbal, kita harus punya lab yang terstandar seperti ini. Karena kalau tidak, tanaman obat herbal kita jamu-jamu yang sekarang ini, belum bisa, belum jadi pitoparmaka, tetap statusnya jadi jamu. Kalau mau jadi pitoparmaka, itu harus kandungan-kandungan yang ada dalam obat herbal kita seperti jamu, itu harus terstandar semua dan tersertifikasi. Tantangannya apa sih, Pak, yang paling besar? Tantangan potensi tanaman herbal kita kan sangat banyak. Tantangannya memang tidak mudah, UMKN kita harus kita dorong. Sehingga produk-produk mereka itu terstandar. Nah, itulah gunanya ada BICP nanti ke depan ini, membina UMKN kita melatih termasuk mendampingi mereka. Supaya semua produk mereka itu paling tidak terstandar S&E. Kalau kita ingin go public. Sehingga, ini kan masalahnya kalau bicara tanaman terkait dengan obat, ini kan akan bicara ke manusia ini. Semua kandungan yang ada dalam tanaman rempah itu harus terstandar memang. Kita harus tahu berapa mili, berapa sisi, berapa gram, dan itu harus diuji di lab-lab yang teraksifitasi, lab-lab yang terstandar. Itulah kenapa badan standar S&E dibentuk dalam rangka men-support itu. Dalam rangka mendorong kejayaan tanaman rempah herbal kita. Tapi juga akan melakukan jemput bola mungkin ya ke UMKM untuk... Pastinya, pasti. Jika sudah punya produk, ayo dicek di kita, di lab kita, mungkin ada yang bisa disampaikan, Pak? Iya, kita punya di setiap provinsi namanya, sekarang namanya masih BPTP. Nanti akan menjadi badan balai penerapan standar. Nah, itulah yang tugas nanti bersama-sama dengan penyuluh yang ada di sana mengedukasi, mendesiminasikan produk-produk yang terstandar itu, termasuk melakukan pembinaan tentunya di seluruh provinsi kabupaten itu, sehingga semua produk-produk UMKM itu bisa naik kelas. Sehingga bukan hanya di domestic, nanti termasuk harapan kita bisa diekspor ke luar negeri seperti itu, Pak. Oh, boleh kita diperlihatkan tadi produk jadi, karena kita sudah lihat proses dari awal hingga ke tahapan akhir ini. Nah, pemirsa, yang penasaran seperti apa hasil produk jadi dari Kementerian Pertanian, tetaplah bersama kami. Nah, tadi kita sudah melihat proses ekstraksinya, sekarang kita lihat produk jadinya nih, Pak. Apa saja sih, Pak, produk jadi dari ekstraksi yang tadi sudah kita lihat? Iya, jadi kalau bicara produk jadi dari tanaman yang kita ekspor, kalau kita bicara ekspor, potensi ekspor tanaman rempah kita, menurut dari pala, lada, kapulaga, panili, kayu manis, itu cukup banyak dan itu menambah di pisah negara kita. Kalau bicara tanaman obatnya, menurut dari jahe-jahean, ada berapa jahe, ada kunyit, ada kapulaga, ada temu-temuan lah, semua itu menjadi bagian-bagian dari potensi tanaman rempah obat yang kita ekspor. Dan Indonesia termasuk negara yang cukup besar mengekspor tanaman rempah obat. Cuma memang, yang kita ekspor ini masih dalam bentuk raw material. Oke. Ini memang perlu tantangan ke depan, bagaimana raw material yang baik itu dalam bentuk produk yang sudah jadi. Paling tidak setengah jadi. Sehingga nilai tambahnya itu ke petani kita, ke negara kita. Beberapa contoh yang ada di, yang kita lihat di depan ini ada, ini salah satunya, ini ekaliptus ini, ini produk dari tanaman ekaliptus yang sudah dalam bentuk balsam, ini sudah dalam bentuk roll-on ini. Banyak ya produknya berarti ya, ada beberapa jenisnya. Jadi, apa lagi, tempat ramai nih di semua media ini, waktu ke pandai COVID-19. Karena ini termasuk salah satu obat herbal kita, yang bisa, dan ini hasil sudah kita uji. Mulai dari uji laboratorium, uji klinis pada hewan, pada klinis manusia. Jadi sudah melalui tahapan itu. Dan alhamdulillah, hasil dari penelitian kita selama, hampir setahun lah kita melakukan itu, memang ekaliptus ini, bisa mengurangi, dari gejala COVID-19. Bukan hanya COVID, termasuk gejala flu, dan flu burung. Jadi ini ada tiga, dan ini terbukti dari hasil pengujian kita. Dan alhamdulillah ini sudah sangat, sekarang ekaliptus kan orang sudah sangat familiar banget ini. Dulunya kan orang ekaliptus, tidak begitu di, sekarang orang hampir sudah mengenai ekaliptus. Dan di Indonesia ini, orang menyamakan ekaliptus itu kayu putih. Betul. Ada hal berbeda nih, Pak. Ada hal berbeda. Di kayu putih itu, ekaliptus, ada 700 spesies ekaliptus, kayu putih salah satunya. Jadi yang kita dapatkan, ini ekaliptus jenis yang lain dari kayu putih. Jadi itu yang sudah kita uji seperti itu. Dan banyak lagi sebenarnya produk hilir dari yang kita sudah kina, kina untuk malera itu kan juga produk tanaman herbal kita untuk obat kina. Dan itu sudah sejak zaman dulu sudah digunakan untuk itu. Yang lain juga ini salah satu juga yang kita sudah kerjasamakan dengan mitra kita. Ini untuk, ya ini dihab namanya ini untuk deman berdarah. Oke. Dengan berdarah ini dari berbagai macam estrak kurma ini. Di somedan, daun pepaya, dan berbagai, dan ini sudah dilisensi oleh mitra kita. Dan ini, ya memang yang menjadi persoalan sekarang ini, tahapan dari obat herbal menjadi obat yang bisa digunakan seperti obat modern itu ada tahapannya, Mbak. Nah, mulai dari obat herbal yang biasa kita, jambu-jambuan yang kita itu kan harus diuji lagi nih. Kita uji paling tidak di laboratorium, yang tadi saya bilang tahapannya itu. Kalau terbukti secara laboratorium bahwa ini bisa menyembuhkan terkait suatu penyakit, ya itu kita bisa golongkan dia jambu. Setelah itu, harus diuji lagi secara toksisitasnya pada hewan. Apa ini, ada dampaknya nggak ke hewan, ke manusia, jadi coba di hewan dulu. Kalau dia lolos pada pengujian di hewan, baru diuji ke manusia, dampaknya. Nah, setelah lolos ke manusia, barulah digolongkan, obatnya jadi pitoparmaka. Jadi memang tahapannya, kita memang sekarang ini agak terkendala di situ, karena itu, banyak produk kita itu yang belum bisa kita ekstrak secara ini. Dan pengujian untuk dari jamur ke pitoparmaka itu perlu waktu yang panjang. Apalagi ke manusia kan, harus pengujinya betul-betul. Dan harus diuji, memang perlu kerjasama semua pihak. Kita tahu sekarang, hampir 90 persen bahan-bahan obat kita itu impor. Ya, Mbak Livia kan pernah dengar. Dan sebenarnya potensi tanam herbal kita kan, karena saya sampaikan itu, kita kedua terbesar biodiversitas terkait dengan tanam obat. Dan ini kalau kita dorong menjadi pitoparmaka, saya yakin ini bisa kita lakukan. Di beberapa negara, contoh China saja itu, China kan dengan obat modern itu sudah sama itu. Orang bisa milih, Anda mau obat herbal atau mau obat modern. Dan itu bisa digunakan bersamaan pada manusia. Kalau kita belum, kita belum sampai tahap itu. Malaysia sebagian sudah, kita akan menuju ke sana. Karena itu memang perlu kerjasama semua pihak, sehingga potensi tanaman obat kita, teman selompah itu, kita bisa optimalkan, paling tidak, itu untuk kemajuan, apa lagi, untuk meningkatkan harap hidup petani kita, tentu tidak menambah negara kita. Tapi apa sebenarnya upaya dari Kementan ini, Pak, untuk mungkin bekerjasama dengan tidak hanya petani, tapi juga untuk dari brand-brand seperti itu? Apakah ada kerjasama seperti itu agar tadi produk yang dijual ke luar negeri, bukan produk yang masih mentah atau raw material seperti ini, tapi sudah bisa menjadi produk jadi? Sudah ada tahapan seperti itu, Pak? Iya. Contoh, saya ingin contoh Eucalyptus. Eucalyptus ini kan, kita sudah kerjasama dengan yang ketiga, dengan salah satu perusahaan swasta yang cukup terkenal, terkadang jauh-jauh modan. Ini, Alhamdulillah, sudah bukan hanya di dalam negeri dijualnya, termasuk ke luar negeri. Problemnya memang, kalau kita ingin menjual produk ke luar negeri itu, standarnya harus kita penuhi. Standar yang mereka inginkan di sana seperti apa, standar yang kita punya seperti apa. Kita sudah punya standar nasional Indonesia, ini namanya. Di luar negeri punya standar masing-masing berbeda, satu negara dengan lainnya. Di Eropa punya standar sendiri, di Asia punya standar sendiri, di Amerika punya standar sendiri. Oleh karena itu, LITBANG ke depan, setelah bertransformasi, jadi badan standarisasi, badan standarisasi instrumen pertanian, akan mengerjakan itu. Oke. Jadi, kita akan membuat standar terkait produk, mulai hulu sampai hilir. Jadi, kalau kita bicara tanaman rempah obat, kita harus membuat standar seperti apa nih, standar tanaman obat kita, yang bisa memenuhi standar yang diinginkan pasar kita. Di Eropa, di Asia, dan di beberapa negara yang lainnya. Seperti itu. Dan itu kita akan lakukan. Dan mulai tahun depan ini, itu menjadi tugas bagian dari badan standarisasi instrumen pertanian. Oke. Kita akan membuat standarnya, mulai dari pembukaan lahannya, budidayanya, sampai di produk jari-jari. Benar-benar, dari hulu sampai ke hilir, akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian, tentu tidak sendiri, akan bersama-sama juga dengan stakeholder lainnya ya Pak. Kita harapkan semoga produk-produk yang ada di sini, produk-produk rempah, dan juga tanaman obat di tanah air ini, juga bisa dikenal luas, tidak hanya produk-produk yang jamu saja nih Pak ya, mungkin produk-produk yang lain juga bisa ikut terkenal, seperti produk jamu nih. Kita berharap ini diperkenalkan lebih luas lagi tentunya ya Pak ya. Atau ada harapan lain dari Kementerian Pertanian? Ke depan memang perlu kolaborasi dari semua pihak tentunya. Kementerian Pertanian menyiapkan bahan bakunya, sampai produk primer pertama, nanti Kementerian Pertanian lain, perindustrian, termasuk perdagangan tentunya, dan yang lain termasuk perepat sektor harus mengambil bagian di situ. Sehingga potensi tanaman obat kita yang, kalau kita, saya menyebutnya tanaman obat herbal itu jamu. Karena jamu itu yang saya mention itu jamu identitas bansa kita. Kalau bicara jamu, pasti di pikiran kita itu Indonesia banget gitu loh. Dan itu akan kita dorong, karena potensi bukan main. Jamu itu kan sudah, kalau lihat di Candi Borobudur itu sudah, sudah ada di situ sebenarnya itu. Jadi sudah sejak dahulu ini, jamu itu sudah diperkenalkan. Malah jauh sebelum, 1.500 Masehi kalau di Mesir, 1.900 Masehi sebelum Masehi. Kalau di China sudah diperkenalkan tanaman obat herbal itu. Di Indonesia juga seperti itu. Karena itu memang perlu upaya berkeras ini bersama. Sehingga potensi yang besar itu, tidak hanya jadi potensi, tapi memang pemampatan untuk kemaslahan masyarakat Indonesia tentunya. Sehingga paling tidak kita bisa mengurangi bahan-bahan obat yang ada sekarang, ya kita bisa distribusi dengan obat herbal yang ada di Indonesia seperti itu. Terima kasih banyak Pak untuk informasinya tentang Kementerian Pertanian dan juga apa saja yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk mengembangkan tanaman obat dan juga rempah ini dari hulu sampai ke hilir. Terima kasih banyak atas informasinya. Dan pemirsa pengembangan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dari hulu sampai ke hilir, ini ternyata tidak cukup. Kementerian Pertanian juga mendorong agar ekspor dari tanaman obat dan juga rempah agar tidak hanya bersifat raw material, tapi juga bisa produk setengah jadi atau bahkan produk jadi yang nantinya bisa menambah nilai ekonomi bagi petani dan juga bagi Indonesia. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Didukung oleh